Intro Informasi kali ini dikutip dari suaracianjur.id Pengakuan saksi di kasus Rizky Bilar membuat kaget Sebelumnya pihak Polres Metro Jakarta Selatan Telah memeriksa dua orang saksi Saat terjadi KDRT yang dialami Lesti Kejora Kedua saksi tersebut diantaranya Novita Sari Asisten rumah tangga atau ART Lesti Kejora dan seorang karyawan Leslar atau Lesti Bilar Entertainment bernama Firda Kesaksian pertama sang ART di pertikaian Lesti Kejora dan Rizky Bilar Terjadi kurang lebih selama dua jam Mulai dari ketahuan selingkuh dan adu argumen Sembari melotot satu sama lain Akan tetapi Tak hanya memberikan ancaman kepada Para karyawan yang mengetahui Kejadian KDRT tersebut Namun suami Lesti Kejora juga mengatakan Jangan ikut campur terhadap rumah tangganya Rizky Bilar juga mengancam Memecat karyawan yang berusaha Membantu Lesti Kejora Selain itu kata-kata acaman juga ditunjukkan kepada sang istri Lesti Kejora Yang meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya Kalau lo mau pergi silahkan pergi Tapi jangan pernah lo bilang ke orang tua lo Kalau lo gue pukul Uja Rizky Bilar Kasus KDRT ini terjadi di kediaman Leslar di Jalan Keharu 3 Nomor 10A Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan Menurut keterangan ketua RT setempat Rumah tersebut dikontrak oleh pasangan selebritis ini untuk 3 tahun Hingga saat ini Kasus Rizky Bilar masih dalam pemeriksaan Jika benar terjadi pengancaman kepada Lesti Kejora Rizky Bilar akan dijerat pasal berlapis AKP Norma Dewi menginformasikan jika pihaknya telah melakukan olah TKP Pada Minggu 2 Oktober tahun 2022 Dan Senin 3 Oktober tahun 2022 lalu Kemudian masih menurut keterangannya Rizky Bilar akan diperiksa pada Kamis 6 Oktober tahun 2022 mendatang Mungkin sampai sini saja yang bisa tim gudang seleb informasikan Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini